selamat menikmati 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 Ayo, Cio. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Dear God, thank you for listening after our prayer. Thank you that you help each and every one of us here. Help us to learn, play, and share together. So that the wonderful world you have made. It becomes more beautiful every day. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Oke, thank you, Cio. Melanie tadi mana? Melanie. Oh, tiba-tiba keluar ya? Oke, gak apa-apa. Oke, Miss Jen kemarin sudah share, habis doa, share rules, tapi sekarang sudah selesai. Melanie, halo, can you hear my voice? Yes. Sekarang sudah ada suaranya. Teman-teman sudah dengar suara Melanie? Sudah. Sudah, oke. Oke, terima kasih. Oke, sekarang prepare your book, open your book page 95. Halaman 95. Oke, what's the title of this unit? What's the title? Tradition, book and game. 95, 95, you need five in 95. Traditional game kan the last week? Uses and benefits of animals for humans. Oke, good. Uses and benefits of animals for humans. Kegunaan dan keuntungan animal atau binatang untuk humans, untuk manusia. Have you read your book? Sudah baca semua? Belum. Oke. Oke, kalau misalnya lagi iseng-iseng, lagi enggak ngapa-ngapain, buat pelajaran besok bisa dibaca-baca ya. Sekilas aja. Cuma baca, oh ala ini pelajaran besok gitu. Hanya sekilas aja. Nanti kalau dikit-dikit baca, keinget sendiri nanti. Dalam alam bawah sadarnya, keinget sendiri. Oke. Nah, today we will learn about this. Uses and benefits of animals for humans. Wait. Nah. Today we will learn about this. Uses and benefits of animals for humans. Finished? Can you find it? Oke, sudah ya alaman 95. Now, in this unit, I want you to learn this. Describe the uses and benefits of animals for humans. Jadi, kalian nanti melihat atau mendeskripsikan gimana sih kegunaan dan keuntungan hewan untuk manusia. Nah, before we go through the material, I want to ask you. What the uses of animals for humans? Satu. Contoh satu aja. Kegunaannya. Digunakan untuk apa sih hewan itu? Untuk dimakan. Okay, you can eat. You can eat the animals. And then. Dulu, in unit 1, buat apa saja itu? Unit 1 kita belajar tentang apa sih? Transport. Transportasi ya. Yang pertama, communication. Tapi, untuk apa? Transportasi. Teknologinya itu. Misalnya kalau hewan untuk transportasi, apa contohnya? The uses of animals. Yes, horse. And then, the others maybe? Camel. Camel. Iya, di Padanggurun juga bisa camel. And then? The mammals. The big mammals in the world. The big mammals. Apa? Hewan mamalia. Elven. Good. Elven. Kalau di India, masih pakai gajah-gajah ya. Bisa juga. Nah, itu buat untuk transportasi. And then, untuk you can eat. You can eat the animals. Exemplate. Chicken. Chicken. Cow. Fish. Chicken. Cow. Fish. And then? Bird. Bird. Bisa. And then? Lopter. Lopter. Apa? Lopter. Lopter. Oke. The seafood ya. Seafood, seafood. Pokoknya yang binatang-binatang laut itu ada yang bisa dimakan, ada yang tidak. Kalian bisa tulis ya. Hewan-hewan apa yang bisa dimakan. Kalian list sendiri. Kalian tulis sendiri. And then yang untuk transportasi, kalian tulis sendiri. Di list. Di take note. Maybe you can take your exercise book and then you can take note di buku catetannya. Oke. Nah. Next. Ini contoh-contohnya. Animals uses and benefits. Nih. Kalian lihat satu-satu ya. The first one. Some land animal gives us meat. Nih. Gives us meat, milk, and eggs to eat as food. Jadi, hewan-hewan yang ada di darat. Land animal itu apa sih? Land animals. Land animals apa? Di darat. Di darat itu. Di darat, hewan-hewan yang di darat itu memberikan kita, memberikan kita itu daging. Nih, meat. Milk and eggs. Milk itu susu dan telur. Nah, what animals that give you meat? Ayo apa? Hewan yang memberikan kalian daging. Ayo apa? Cow. Cekan. Cekan. Cow. 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 And then. Cow. Cek. Cek. Cekan. 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 Sudah ya. Yang paling banyak itu. Cekan. Cow. And pig. And then, how about milk? The animals that give you milk. Cow. Cow. And then. And then. Embe. Embe. Apa itu? Embe itu apa? Embe. Good. Good. Oke. Good. And then. Sudah ya. Cuma dua aja. Yang kalian tahu hanya dua ya. Kuda. Susu kuda. Cuma jarang. Kita enggak biasa melihat itu. Jadi cuma dua aja yang milk ya. Cow and goat. Emang kuda. Emang kuda punya susu umis? Tahu nanti. Mungkin ada susu kuda. Susu kuda liar biasanya ya. Yang biasanya di. Itu. Di daerah-daerah pedalaman. Sekarang. Ini. The animals that give you eggs. Ayo apa? Telur. Chicken. Chicken. And then. Duck. Duck. Good job. And then Sophie. Mungkin. Ayo apa? Chicken miss. Bird. Bird. Terbang sorry. Bird. Bird miss. Bird. Bird. Ada. Chicken. And then duck. Bird. Oke. Sudah ya. Hanya itu aja. Itu yang bertelur. Cicak. Telur kuda juga bisa dimakan loh miss. Oh ya. Ikan. Telur ikan bisa. Kalau kuda miss ya enggak tahu. Telur ikan bisa. Ini siapa yang jawab. pernah makan. Ini Sophie pernah. Oh ya. Kenen. Cicak enggak bisa ya. Cicak. Cicak. Yang bisa. Cicak enggak. Coba listen Cini. Yang bisa. Chicken. Duck. Bird. Fish. And then. Ada apa lagi. Sudah ya. Empat itu aja ya. Yang kalian tahu. Sudah. Nanti kalau misalnya miss Jin minta kalian. Mention the animals that give you eggs. H4 itu aja. Duck. Chicken. Fish. And bird. Oke. And then. Next. We can. Number two. Open your book page 95. Sambil dibaca. We can catch and eat some animals that live in water. Berarti. Di mana ini tinggalnya? Air. Air. What animals? What animals? Fish. Fish. And then. Topster. Topster. Habis itu. Crap. Crap. And then. Shrimp. Shrimp. Hmm? Shrimp. Octopus. And then. Apa lagi? Shark. Hmm? Apa? You. You. You short. Kita jarang ya. Kalau sirip ikan you. Sirip ikan you. You finnya itu bisa dimakan. Tapi kita jarang. Biasanya buat obat. Gurami itu apa miss? Fish. 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 Masuk ke fish. Gurami. Gurami. Yang cumi-cumi. Cumi-cumi. Bisa ke apa itu? Cumi-cumi itu apa ya? Miss Jel lupa. Kalau oktopus. Bisa. Oktopus bisa. Gurita itu ya. Kalau cumi-cumi itu apa ya? Shell. Miss. Korang miss. Makanan paus. Iya Shell. Jadi seafood. Iya. Seafood-seafood ya. Kalian kalau makan di. Misalnya mama ngasih. Ayo. Ayo kakak. Kita makan seafood. Nah. Itu makannya ikan laut semua. Live in water. Jadi kalian bisa makan semuanya. Nah. Sekarang number three. Cat keep. Four yard nih. Oh hour nih. Cat keep hour. Begit ya. Nih. Our. Cat keep our yard and. Overage and mice can spread disease. Apa itu artinya? Kucing bisa menjaga. Ikan. Eh ikan. Apa kucing. Ini kucing dapat menjaga lingkungan kita dari apa ini? Rat and mice. Apa itu? Tikus. Tikus. Tikus dan. Tikus dan. Kucing kain. Nah. Bedanya ini. Kalau rat. Kalau rat itu tikusnya yang kecil. Kalau mice yang besar. Mice itu seperti hamster modelannya. Oke. Oke. Ini. Yang bisa menyebabkan penyakit. Nah. Yang punya kucing di rumah. Yang punya anjing di rumah. Biasanya rumahnya jarang ada tikus. Ya. Siapa yang. Bener gak? Yang punya kucing di rumah. Punya anjing di rumah. Biasanya. Lingkungan di rumahnya jarang ada tikus. Karena takut tikusnya. Takut dimakan. Oke. And then number four. Who want to read? Number four. Jangan misiin lagi. Nomor empat. Ini siapa? Rachel ya. Rachel tadi kan mau doa. Oke. Nomor empat dulu. Ayo Rachel. Read. Farmer. Farmers use buffaloes for pulling, plows, and cards. Ayo. Farmer use buffaloes for pulling, plows, and cards. Jadi. Pak Tani itu menggunakan apa? Buffaloes itu apa? Kerbau. Tuh gak tau apa. Kerbau. Iya. Menggunakan kerbau untuk membacak sawah. Untuk mendorong membacaknya dan membacak sawah. Cars ke. Apa? Sawahnya itu. Jose. Sit nicely please. Bisa gak kelihatan mukanya Jose. Oke. Good. And then number five. Who want to read? Siapa? Oca? Oca mau? Nomor lima? Iya. Oke. Lima yuk. Animals. Animals are used in traditional sports like Oscar racing. Racing. Oke. Animals are used in traditional sports like Oscar racing. Jadi, hewan-hewan ini digunakan di alati tradisional sport. Olahraga tradisional. Seperti yang kemarin. Kalian sudah lihat di halaman. Mana ya kemarin? Halaman sebelumnya. Di last week. Kita belajar tentang tradisional sport and games. Nah, itu ada Oscar racing. Minggu lalu tentang Ike. Iya kan? Tentang burung elang. Sekarang tentang apa ini? Kalau kalian open your book page 95. And then picture A. Halaman 95 yang A. Buffalo. Hewannya dibuat perlombaan berlari. Can you mention what the city that used this Oscar racing? Di mana ini ya? Karaban sapi itu dari mana sih? Ada yang tahu? Madura. 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 Good. Jadi, tradisional sportnya ini karaban sapinya dari Madura. Ya. Ini karaban sapi ya. Ini pakai sapi di sini. Oke. And then, number six. We want to rip? Niko. Niko. Oke. Ayo, Niko. Be spread pollen between flowers. Then new plants can grow for us as food. Ayo. Good. Be spread pollen between flowers. Jadi, lebah menyebarkan pollen-nya. Pollen itu kayak madu-madunya ya. Benihnya dari birds. Di antara bunga-bunga. Untuk berkembang. Jadi, kenapa bunga? How the flower can make a new plants? Karena dibantu oleh poli-nature. Poli-nature-nya siapa? Lebah. Dibantu. Dibantu oleh lebah. Untuk mendapatkan. Miss, what is poli-nature? Ya, kita kapan yang di unit berapa ya? Kita pernah belajar poli-nature. In unit. Unit 1 kalau enggak salah ya. Tentang plants itu. Sofie masih ingat tentang plants. Unit 1. Unit 1. Nah, di situ nanti ada poli-nature. Poli-nature itu hewan. Hewan yang membantu untuk menghasilkan tanaman baru. Nah, itu nantinya. Ada pollen, ada poli-nature. Terus ada poli-nation. Nah, nanti diingat-ingat lagi ya. Nanti di kelas 4 ada lagi. Oke? Di kelas 4 ada lagi. Enggak apa-apa. Nah, next sekarang. Ke selanjutnya. Okay, now. Oke. I want you to prepare your pencil or pen. Oke, finish. Now open your book page A95. Miss Jane di sini mau kalian menghubungkan cari mana kata-kata teksnya yang sesuai dengan gambar nomor di halaman 95. Nih, ada A, B, C, D, E, F. Nah, teksnya kalian bisa buka halaman 95 yang atas tadi. Yang mana Miss Jane? Yang ini. Nah, nomor 1 sampai 6. Nah, sekarang dicari yang mana yang sesuai? E. Yang mana yang E? Nomor berapa? Teks nomor berapa? Hmm? Miss, ditulis nomornya. Iya, tulis nomornya. C. Write down the number. E. Nomor berapa? Nomor 1, 2, 3, 4, nomor 5. Number? Tangannya semua. Tangannya semua sekarang. Miss Jane mau lihat tangannya. Yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ayo. Nick, Ezra, 5. Ezra, Joel, 5. Erin, 5. Hebet, 5, 5, 5, 5. Rachel, what numbers? 5. Oke, 5. Clea, 5. Catherine, KK, Hosea, Vanessa, 5. Jessica, what number? Yang A ini, yang A ini tentang balapan, tentang racing, Oscar racing. Yang mana? Jesse, what number? Jesse, yang halaman berapa? Melanie, Oca 5 ya. Kirana, oke semuanya. Ditulis sekarang. 5. Sini. Oke. Finish. Sekarang, next. B. What number? 1, 2, 3, 4, 6. Ayo, yang mana? 5-nya already? You write down in your book. 1. All right. Is this right? What the text? Text number 4, what the text? You can read about? Farmers, 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 and farmers, and farmers. Cards. Good. And then, next. Number, ini, abject-nya ini, C. 3. 3. That's right. What the text? 3. Okay, what the text talk about? Cats, keep our yards, keep our yards, free of rats and mice that can spread diseases. Okay, good job. Cats, keep our yards, free of rats and mice that can spread disease. Betul sekali. kucingnya membantu kita untuk, mencegah kita dari, tikus dan mice. And then, D. How about D? Six. 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 And then, E. One or two? One or two? Two. Two. Good job. And then, the last one? One. One. Good job. Siapa yang sudah semua? Yuk. Mana? Finish? Kalau finish, thumbs up. Kalau finish, thumbs up. Finish, finish, finish. Jose finish. Jessica finish. Jason? Catrice? Miss Miss. Finish? Miss Miss. Finish, 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 finish. Kirana, finish. Okay, good. Okay, finish. Next ya. Sekarang ke selanjutnya. Selanjutnya, Miss Jane punya, nih, the effect of the use of wild animals. Wild animals itu apa? hewan liar. Hewan liar. Hewan liar. Hewan liar. hewan liar. Yang ada di mana? Wild animals biasanya you can see at? Biasanya itu biasanya yang ada. Wah, itu suara. Oke, in the forest. Wild animals you can see in the forest. Di alam liar. Nih, apa sih kalau efek-efeknya? Kalau kalian, if you use this wild animals, kegunaannya untuk apa sih wild animals itu? You can see on your book page 96. Halaman 96. Sambil kalian baca dan kalian lihat Miss Jane di sini. The first one, the first point, they kill some animals to sell their body parts. Apa artinya? Ayo. They kill some animals to sell their body parts. Mereka membunuh beberapa hewan untuk menjual body parts-nya mereka, bagian tubuhnya mereka. Jadi, orang-orang itu mengambil mereka, get them to sell their body parts untuk dijual belikan barang-barangnya itu. Jadi, body parts-nya hewan-hewan itu dijual belikan. Contohnya apa hewan-hewannya? Buaya. Nih, dilihat, bisa juga buaya. And then nih, yang selanjutnya, the second point, people in some countries pay a lot money for the body parts of tiger and for rhinos, horse, and elven tongues. Nih, kalian highlight ya. Nih, body parts of tiger. Nih, kulitnya harimau. Nih, atau rhino's horn. Anduhlah, culanya. Culanya ya. Nah, kalau yang ini, elephant tongues. Apa ini? Elephant? Belalai. Belalainya. Tangsnya itu, oh bukan belalai, ini loh, gading. Gadingnya ya. Tangsnya itu ya, ada dua di sini. Nah, itu. Untuk diperjualbelikan, mereka membayar mahal. Pay a lot of money. Kenapa Miss Jenkok mahal? Ya, karena ini hewan-hewan yang sangat langka. Ini ilegal atau legal? Kalian tahu enggak? Ilegal atau legal? Legal. Ilegal. Enggak boleh. Ill ya. Jadi, tidak dibolehkan di Indonesia, ataupun di seluruh dunia, tanpa adanya peraturan, tanpa adanya izin. Ya, kalau misalnya ada izinnya, boleh. Mungkin karena sudah tua, ataupun sudah sakit, enggak boleh dibunuh. Kalau masih sehat, jangan ya. Next, they use the rhino horse to make medicine. Nih. Ini, di sini ada, apa, culanya. Cula dari, apa, Rino itu apa sih? Rino. Bada. Bada. Dibuat untuk obat. Nih, dibuat untuk obat. Nah, Miss Jenper cepat aja ya. Lalu, mereka juga membuat ivory statue. Nih, kalian melihat ya, lama 96, membuat patung dari elephant tugs. Nah, ini dari gadingnya, dari gadingnya gajah. Karena itu sangat berat, berat dan mahal. Kalian sudah pernah pegang belum? Gading gajah. Belum. Belum. Kalau kalian ke museum, ke museum yang di Malang, museum apa itu namanya, itu ada di situ ya. And then, next, there are only, there are now only small numbers of rhinos and elephants left in the wild. Ini, in the wild. Jadi, hanya sedikit. kenapa kok sedikit Miss Jane? Ya, karena sering dibunuh. Sekarang hanya sedikit rhinos dan elephant-nya. Karena sering dibunuh dan diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, you can read in your book ya. Next, training animals to do task or trick. Yang pertama, hewan-hewan yang dapat dilatih. Apa saja? Dolphin. 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 Ini ada buffalo yang hidupnya bisa di air. Nih, suka dengan air. Nah, jadi digunakan oleh Pak Tani untuk membajak sawah untuk beberapa saat. Jadi, kalau pakai Pak Tani sendiri, susah, capek. Kalau sekarang ada mesin traktor, jadi lebih mudah. Nah, kalau dulu punya ini hewan, and then the next, dogs. Anjing, kalian bisa membuat anjing kalian itu menjadi good, menjadi pintar kalau di training. Nah, ada dua hal di trainingnya untuk rescue dog. Rescue dog kalau ada, ada yang apa ini, kebakaran, lalu mencari orang-orang yang jahat. Nah, ini itu rescue. Ada yang meninggal, nah ini dicari, rescue dog. Biasanya, canine namanya ya, K9. Yang kalian tahu misalnya ada K9, itu untuk rescue dog. And then, kalau ada yang setelah earthquake, gempa, gempa bumi, banyak yang tertumpu-tumpu, banyak yang tidak tertemu, tidak ketemu orang-orangnya. Nah, ini bisa dicari oleh rescue dog. Biasanya ini pakai, anjing-anjing yang memang indera penciumannya sudah tajam, besar-besar. and then, helping the police, ask guide dogs for blind people. Untuk orang-orang yang blind people itu apa? Buta. Buta. Nah, ini dipakai untuk orang-orang yang buta. Kalau misalnya, ada teman, atau punya, pernah melihat, ever seen this dog, ini untuk menjaga mereka yang sedang berjalan. di-training untuk membantu mereka yang buta untuk berjalan. Pernah lihat enggak di Indonesia? Pernah lihat di Surabaya? Belum pernah ya. Adanya di luar negeri. Kalau di Indonesia masih belum pernah. Oke, next. Yang terakhir apa ini? Kalian tahu? What the animals this? Dolphin. 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 Dolphin itu biasanya tinggalnya di mana? Tauten. Ocean. Ocean. Good job. Ocean. Ocean. Sekarang, Miss Shin, mau kalian tahu, hidupnya dolphin itu kan di ocean. But, you can trick to the dolphin. jadi bisa dibuat latihan. But, it is not fair to keep them in small spaces away. Jadi, enggak fair, enggak adil kalau dia dijadikan di tempat sirkus. Karena tempatnya kecil, bukan tempatnya mereka. Jadi, kasihan. Untuk membuat kita terhibur, membuat kita ketawa, membuat kita senang. tapi adil enggak buat dolphinnya di tempat kecil kayak gitu. Ditaruh di tempat kecil, dibawa-bawa kemana-mana. Kadang-kadang airnya habis. Kasihan kan dolphinnya. Nah, itu jadinya sekarang banyak orang yang jarang membuat sirkus pakai hewan-hewan karena kasihan dengan hewan-hewannya. Di sirkus itu biasanya ada apa saja sih? Burung. Lalu ada tiger. Ada Lion juga ada. Lion. Anjing laut ya. Anjing laut juga ada. Nah, itu. Sekarang coba untuk apa ya, membantu hewan-hewan agar tidak diperlakukan seperti itu. Jadi, enggak usah beli-beli yang untuk sirkus-sirkus. Kasian. Oke. Nah, sekarang Miss Jane nanti kalau misalnya satu menit lagi habis, karena ada tugas nanti bisa join lagi. Kalau ini cukup ya sudah. Ini. Nih, hewan-hewan itu cepat saja. Ini membantu kita untuk melihat adanya bencana. Contohnya itu paling utama itu burung. Bird. The bird can predict the disaster. Jadi burung, kalau kalian lihat burung tiba-tiba banyak, so many birds come to your house, misalnya banyak sekali, itu mau hujan biasanya. Mau hujan deras. Ya, atau angin kencang. Ya, kayak gitu. Kayak tadi pagi, Miss Jane lihat ada beberapa burung. Beberapa burung lewat. karena mendung jadinya hujan. Oke, and then tsunami juga bisa. Ini dari gajah. Gajahnya naik ke atas. Dari hutan itu naik ke atas hutan yang paling tinggi untuk bersuara. Trampeting. Nih, trampeting. Muuu. Tahu suaranya gajah kan? Nah, kayak gitu. Mereka mengeluarkan suara untuk memperingatkan kita. Oh, ada danger ini. Ada bahaya. Nah, oke. Next. Next, ada homework. Homeworknya page 98. Paling bawah sendiri. Nih, dikerjakan di buku tugas. Pakai ballpen. Paling bawah sendiri ya. Nanti kalau gak cukup, gak apa-apa. Gak usah join lagi. Miss Jane udah share ini ya. halaman 98 paling bawah. Nih, paling bawah sendiri. Dikerjakan di buku tulis. Yang gak tahu nanti bisa WhatsApp Miss Jane. Oke? Miss Jane yang ada lampunya atau yang ada medalinya? Medali, medali. Yang pada medalinya. Paling bawah sendiri. Oke? Oke. Oke, sudah Miss Jane share di Google Classroom ya. Oke. Thank you hari ini ya. Tadi Vandika next week ya doanya ya. Suruh apa Miss? Nuh, suruh apa? PM?